I know I know kami bukan Apple fanboy Tapi kami mendapatkan kesempatan untuk unboxing iPhone 12 Pro Max 5-12 GB di Indonesia Halo Youtube Yes, ini adalah iPhone-nya Om Mobi yang kami pesan di Apple, Singapura. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada YouTuber Cupu untuk membantu mengirimkan barangnya ini. Subscribe channel kawan kami itu ya. Oke, kami menggunakan jasa pengiriman USB dan ini sudah melalui custom inspection. Karena kami membelinya melalui jalur resmi agar sinyal tetap aman. Jadi, mereka sudah buka dulu untuk diinspeksikan sebelum kami buka. Ini ada bil Apple-nya. Dan sama YouTuber Cupu, dimasukkan juga bag pembelian Apple-nya ini. Dan ketemu lakban biar cukai lagi di kotaknya. Ini adalah iPhone 12 Pro Max, versi 512GB. Kita buka green pill-nya yang diagung-agungkan itu. Dan langsung terlihat iPhone-nya, warna Pacific Blue. Dan hanya ini dalamnya. Apple-Apple. Hmm, ini besar ya. Tapi kalau kita bandingkan besarnya, ini mirip dengan Pixel 4 XL kami. Kalau bandingkan dengan S20 Ultra, masih tinggian S20 Ultra. Begitu pula Find X2 Pro. Dan mirip saiznya sama P40 Pro Plus kami. Tapi lebaran iPhone sih. Kita buka stiker putih ini. Ya, begitulah rasanya. Ini disimpan biar nanti yang beli merasakan hal yang sama. Oke, kita nyalakan. Hal pertama yang kami wajib coba adalah, masukkan SIM card kami. Karena kawan kami, K2 Gadget, banyak cerita mengenai kebea cukai-an. Kami taruh link di deskripsi. Dan lihat. LTE. Dan ada satu step lagi pengecekan. Karena ini step yang harus dilakukan kalau beli handphone import. Adalah masukkan email Anda di webnya bea cukai. Dan email kami lolos. Iya, kami belum tahu. Nanti kami update melalui Instagram kami, atmasmobi. S-nya ada dua. Nah, disini ada perbedaan sensor kamera dengan yang non-max. Sensornya lebih besar, katanya. Dan berbeda penempatannya. Dia pindah ke kiri bawah sini. Ultra-wide yang kanan dan tele yang atas. Dan kamera tele-nya bisa 2,5 kali optical zoom. Dan ini boba-nya lebih besar dibanding yang non-max. Nah, apakah Anda harus upgrade? Kami jelaskan dulu. Memang iPhone itu dikenal dengan keakuratan warna hasil foto dan videonya. Ditambah, seri 12 dihadirkan dengan lisensi HDR-nya Dolby, bernama Dolby Vision. Yang dimana hasil perekamannya itu paling baik dilihat di layar, yang sama-sama mempunyai lisensi Dolby Vision aja. Jadi ya, agak percuma menurut kami. Karena mencari layar yang berlisensi itu, agak sedikit susah ya. Kecuali para pengguna iPhone seri 12 aja. Yang bisa merasakan kebaikan HDR Dolby Vision. Eh, tapi kami jadi penasaran. Harusnya MacBook terbaru, sudah bisa menampilkan video HDR Dolby Vision. Untuk itu, kami minta tolong kepada YouTuber Cupu, untuk tes, apakah dengan video yang sama, MacBook Pro dengan Apple Silicon yang baru, bisa menampilkan video HDR yang sama hasilnya, dengan layar di iPhone. Yo, Mas Mobi! Jadi, gue udah ada nih video HDR dari iPhone 12 Pro gue, tapi entah kenapa, waktu gue coba buka di MacBook Air M1 gue, kok gambarnya jadi lebih buteg ya? Sini gue kasih lihat. Hmm, apa gara-gara Mac-nya belum support Dolby Vision HDR? Gimana menurut gue? Tapi seberapa signifikan sih perbedaannya? Ini kami memperlihatkan HDR tanpa konversi, dan dengan konversi, yang kami harus satu-satu konversinya menjadi SDR, atau Standard Definition, agar bisa melihat HDR tanpa harus punya layar HDR, melalui app iMovie ini. Oke, ini sampel dari kamera depan, iPhone 12 Pro Max, yang tidak ada bedanya ya, sama iPhone 9, ketika low light akan menjadi sangat-sangat jilai. tapi lebih baik sih dibanding iPhone 11 ini. sedikit. Sampel 4K30, pakai HDR ya. Kangit. Star-wise. Memang hasil perekaman iPhone itu masih menjadi yang terbaik, dan sangat cocok untuk profesional. Tapi, ya kami kurang setuju, penyakit flicker-flicker. Dan ketika ketemu kulit, dan muka orang, apakah aman ini untuk profesional? ya penyakit perekaman iPhone itu dari seri X-nya iPhone, masih aja mengganggu. Iya, iya, iya itulah iPhone. Yakin ini mau dibuat untuk produksi, yan? Yakin, Anda ingin menjadikan ini profesional? Kami tidak. Oke, overall, berapa sih iPhone 12 Pro Max 512 GB ini? Oke, ini kami beli 2.299 Singapore Dollar, yang kalau dikonversi jadi rupiah saat ini, jadi 24 jutaan. Ditambah ongkir, jadi 24,9 juta. Nah, ini kalkulasinya. Karena di biaya cukai mereka mengenalnya US Dollar, jadi dikonversi dulu menjadi US Dollar. Dan total pajaknya adalah 7,4 juta rupiah. Ditambah biaya tambahan UPS sebesar Rp260.000, jadi total Rp32,6 juta rupiah untuk beli iPhone 12 Pro Max 512 GB ini, dengan jalur resmi dan mendukung negara kita. Sisanya sebaik-baiknya iPhone, kami tidak akan menggunakan menjadi daily driver, karena limited access di file sistemnya. Kalau di Android, walaupun masih dibatasi, tapi kita bebas meng-copy-paste antara folder-folder, kebebasan inilah yang kita tidak mau diatur. Siapa Apple ngatur-ngatur kita? Apple Apple. Karena bagi kami, iPhone itu terlalu simple, buat user Android. Sekian unboxing kali ini. mohon tekan tombol like dan subscribe channel kami, Mas Mobi, apabila belum menonton Rp360 dan Om Mobi, share ke teman-teman Anda yang ingin beli. Terima kasih telah menonton. sub indo by broth3rmax